bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subahal khair ayat tulaba subahannut kifahalukum fiatus subah alhamdulillah nanubil khair baik pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dorfuz zaman wal makan kita belajar tentang dorfuz zaman wal makan abda bil basmalah bismillahirrahmanirrahim pengertian secara garis besar secara garis besar yang kita bahas adalah dorfuz zaman wal makan apa itu dorf dorf itu keadaan dorf adalah keadaan zaman itu waktu artinya waktu makan artinya tempat jadi bisa diartikan dorfuz zaman huwa ismu zamanul mangso bitakdiri fi jadi kita bahas ada dorf zaman dorf makan dorf zaman ialah isim yang menunjukkan waktu yang ioropnya dan dinasobkan nasob berarti dia berharokat fatah dengan memperkirakan makna fi jadi fi itu kan artinya di dalam atau pada jadi dia dinasobkan dan diperkirakan bahwasannya maknanya itu adalah di dalam lebih jelas saya kita sampaikan selanjutnya jadi setiap lafat yang mengandung ke makna fi dan menunjukkan waktu maka dia disebut dengan zorof zaman setiap lafat atau isim yang mengandung makna fi ingat mengandung makna fi di dalam atau di dalam dan menunjukkan waktu maka ia adalah zorof zaman contohnya subhanal ladhi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa yang artinya mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam laylan laylan pada suatu malam sebenarnya bisa layli disini kita laylan itu untuk zorof zaman terlailan itu fi layli asal katanya fi layli sebenarnya karena dia zorof zaman menunjukkan waktu laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa contoh contoh yang lain sumtu yaumal komis saya berpuasa pada hari kamis sumtu fi yaumil komis bisa sebenarnya sumtu fi yaumil komis karena kita yaumah saja ada nasopnya disini yaumih menjadi yaumah disini ya dinasopkan pada kalimat atau pada kata pada sumtu yaumal komis ada lagi yakro'u ahmadul qur'ana laylan artinya ahmad membaca al quran pada malam hari laylan yauman seperti itu nah kemudian apa saja yang termasuk zorof zaman yang termasuk zorof zaman ingat disini zaman adalah waktu al-yaum al-laylah yaum pada hari ini al-laylata pada malam ini hud-wata pada pagi hari bukrotan pada pagi saharon pada waktu sahur godan besok atamatan waktu suri atau isya sobahan pada waktu subuh masaan pada waktu suri abadan selamanya amadan sama saja selamanya hinan ketika jadi ini kalau kita memakai kata-kata ataupun kita ingin menerjemahkan dekat dalam bahasa Arab ada atama ada sobah ada masa kita gak usah pakai V lagi karena sudah dirisbahkan disini yang penting harokka terakhirnya dia menjadi fathah seperti ini cukup paham baik selanjutnya yaitu kita bicara tentang dorof makan dorof makan huwa ismul makaril mensub ditakadiri fi artinya dorof zaman artinya isim makan atau isim yang menunjukkan tempat tempat kejadian atau makan yang ioropnya dinasopkan yang harokka terakhirnya dia menjadi fathah dengan memperkirakan makna fi sama seperti yang tadi di awal jadi setiap lafat yang mengandung makna fi dan itu menunjukkan tempat maka itu adalah zorof makan apa saja yang termasuk zorof makan yang termasuk zorof makan diantaranya adalah amama holfa atau waroah koddama koddam di depan sama amam fauko di atas tahta di bawah ainda di dekat ma'a beserta iza'a di muka khida'a di dekat tilqo'a di hadapan huna di sini hunaka mungkin sama saja di sana sama di sana sama sama hunaka ini termasuk diantaranya zorof makan sepertinya banyak cuma yang kita sajikan adalah ini ma'a iza'a hida'a dan sebagainya bagaimana contohnya contohnya adalah wabanayna faukokum sabahang sidada fauko wabanayna dan kami bangun faukokum di atas kamu semua faukokum sabahan sidada 7 buah langit yang di atas kamu faukokum faukokum gak usah pakai fi faukokum tapi pakai langsung faukokum gak usah pakai fi tahta langsung aja tahta jadi fi itu penghematan kata tidak digunakan lagi kalau setelahnya ada zorof makan contohnya jalastu amamal madarosati saya telah duduk di depan madrasah di depan amama gak ada namanya fi amama gak ada karena sudah ada zorof makan disitu penggunaan kata fi sudah tidak digunakan lagi ketika ada zorof makan seperti zorof zaman tadi ketika zorof zaman ada maka bisa saja fi tidak digunakan ajrisu waro atil mizi saya sedang duduk waro atil mizi di belakang sis wah waro amama ini termasuk zorof zorof makan sampai sini paham terima kasih kemudian latihan buatlah satu kalimat menggunakan kaedah zorof zaman buat satu kalimat dengan menggunakan zorof zaman kemudian tulislah penggalan ayat al-quran yang mengandung zorof zaman setelah dipelajari tadi kita akan tahu kita akan cari di quran mana penggalan ayat tentang berbizangan kemudian buatlah satu kalimat menggunakan koedah zorof makan dan tulislah penggalan ayat al-quran yang mengandung zorof makan oke demikian selamat belajar selamat berlatih apabila ada yang kurang faham ada yang kurang jelas kita bisa kontak lewat WA via WA ataupun facebook atau di kolom komentar di bawah ini terima kasih ma'anajah fi jama'i umurina wallahul mu'afiq ila akwamid tarik summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati